Intro Masih di Entertainment ini sore, bermain dalam judul film yang sama membuat aktor Stephen William dan Maxim Botia sering dianggap mirip oleh para penggemarnya. Nah, lalu apa tanggapan mereka berdua tentang hal tersebut dan berikut penuturannya. I can be tough, I can be strong Meskipun tidak memiliki hubungan darah, Stephen William dan Maxim Botia ternyata sering dinilai memiliki kemiripan satu sama lain. Di balik kemiripan wajahnya, kedua aktor tampan ini memiliki cerita menarik satu sama lain. Ingin tahu apa saja? Let's find out. Perang yang kirain aku Stephen, gak pernah sih tapi dulu pas aku pertama kali masuk ke dunia ini dan mereka kira aku mainnya itu sebagai kakaknya atau apaan. Jadi, ya itu momen-momen awal yang mereka kira kita ini saudara, tapi sekarang-sekar sudah gak ada. Kalau itu sih sering lah. Istilahnya kalau misalnya si fans ini mau kebanyakan, tiba-tiba dia mau minta foto sama Maxim, tapi mengingat nama saya. Sering, sering. Ketawa-ketawa aja, mungkin karena mungkin dia salah manggil. Terlalu senang kali ya ketemu kan, mungkin itu ya maklumin aja. Karena kemiripan wajah dan karakternya, Maxim pun merasa ia bisa berperan sangat baik bila dipasangkan dengan Stephen sebagai saudara kakak beradik. Tapi gak sih gak terlalu beda juga, makanya itu kita memang kadang-kadang bisa, kalau ada karakter kita bersaudara kayaknya bisa deh. Kalau kita ada peran kakak adik bisa kayaknya. Lalu untuk kriteria wanita, apakah Stephen dan Maxim memiliki kesamaan untuk wanita yang diidamkan? Aku yang penting sangat nice, open-minded. Aku lebih suka yang open-minded, yang kalau ngobrol itu bukan tentang gosip, tapi tentang yang berat-berat ya. Aku gak ngeliat rasnya atau dia dari mana, asalnya dari mana. Nah yang penting kalau kita berdua memang udah jodoh ya, ya aku jalanin. Mau Indonesia, mau luar juga sama aja. Yang penting seagama sih. Namun kedua pemuda tampan tersebut kini sudah memiliki kekasih yang tentu saja sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Kalau aku sih udah punya pacar kan, ya pacar saya sih agak-agak Cina-Cina. Seagama sih. Itu. Setengah. Mungkin beda kulturnya ya, kulturnya. Jadi agama juga, kultur beda, tradisi mereka dengan keluarga, dengan orang tua. Itu sih yang beda-beda. Tapi ya untuk aku, makanya itu aku selalu cari yang karakternya, yang karakternya yang aku bisa nyaman.